assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat logo gamer bertuliskan Doraemon seperti berikut ini ya pertama-tama kita akan download dulu file png Doraemonnya di situs sketchmedia.blogs.com ya kemudian kita pilih disini png-image di sharing png-image kemudian pilih Doraemonnya ini download Doraemon dan kita download kita tunggu sampai selesai disini saya sudah download sebelumnya kita langsung drag saja ke CorelDRAW ya hasilnya seperti ini kemudian kita akan buat di page 2 ya buatin page 2 sebelum kita buat menjadi segitiga dan seperti ini pertama-tama ini kita trace ulang karena ini masih berbentuk satu kotak png-nya cara mau melihat eh serensi png-nya kita bisa milik menu view kemudian white frame-nya Anda potak seperti ini ini kita banggi lampan kita akan ambil bagian gambarnya saja kita pilih trace kemudian outline trace dan logo dan kita rendah sendik map kita akan seleksi bagian yang ini saja ya Oke kita setelkan lagi sampai satu warna jika tidak bisa satu warna maka seperti ini juga bisa kita kita update kemudian kita ungroup dan kita gabung dengan well dan kita blog kita pilih kita blog kita pilih yang intersect ini untuk mengopi gambar sebelumnya Oke jika sudah dan kita pisahkan gambar yang sebelumnya dan ini hasil well tadi kita taruh disini dulu karena ini akan berfungsi nanti Oke kita lihat perbedaannya ini yang tadi di trace hasil copy yang ini kemudian ini gambar hasilmu kita lihat perbedaannya Oke perbedaannya seperti ini ya teman-teman ini yang tadi di download ini jika kita kontor nanti maka itu tidak bisa ya nanti berbentuk warna jika seperti ini nanti jika kita kontor dengan yang ini akan membentuk lingkaran sesuai dengan objeknya Oke selanjutnya kita akan membuat bentuk segitiga seperti ini pertama kita pilih poligon tool ini sebutnya bisa kita rubah menjadi tiga agar menjadi segitiga tinggal ini segitiganya terbalik dan kita miripkan seperti ini Oke kita miripkan bentuk segitiganya yang tentu seperti ini kemudian ini kita akan kontor teman-teman ini kita buat menjadi paling atas dengan cara order to front of layer jadi gambar berhemonya akan menjadi paling atasnya layarnya kemudian ini kita akan kontor sejumlah saat unik biwa juga infab ya 4 kontor pertama kita akan kontor kita kontor satu-satu teman-temannya tambah kita kontor caranya tinggal kita klik segitiga kemudian drag keluar oke kemudian kita break dengan cara klik kanan break kontor berlepas eh mungkin kita warnain disini ada warna putih biru hitam ya putih biru hitam dan merah ini biru ini hitam ini putih lagi disini di sini ini kita akan kontor lagi kontornya dalam atau tidak keluar dari warna yang biru seperti berikut ini Oke ini kita break dan kita warnain menjadi warna fungtif Oke segitiganya sudah sudah bisa terlihat di berikut ini ya kemudian kita akan membuat warna merahnya ini untuk gambar hasilnya kehasil akhirnya mungkin tidak akan sama persis seperti ini ya tapi cara caranya itu sama lantai nya itu sama kemudian kita kontor lagi untuk menghasilkan gambar merah bergradasi seperti ini ya yang merahnya ada gradasin ya oke kita kontor lagi kali warna merah seperti ini dapat besar sedikit naik ya seperti ini bisa dan kita break dan kita akan gradasi yang warna merah ini dengan cara kita interaktif filter klik interaktif filter disini kemudian kita klik dan drag ke ujung warna merah dia akan memasukkan dua warna putih dan merah ini kita akan membuat beberapa titik warna teman-temannya dengan cara kita arahkan kursor ke garis ini sehingga membutuhkan tambah plus seperti ini kemudian kita klik dua kali butuh ini oke selanjutnya dua tiga empat lima enam kita tambahkan enam titik warna ini warna merah terang disini kita pakaikan warna merah agak gelap ya ini kita selang-seling ini terang kemudian ini gelap ini tinggal teman-teman atur sesuai keinginannya ini terang ini gelap kita makan lagi satu oke ini sudah ada gradasinya dan kita akan kontor lagi hasil yang tadi yang merah ini kita kontor seperti ini market kemudian hasil kontornya kita break dan kemen kita beri kemudian warna yang menik kita warna yang biru dulu biar terpisah warna yang ini kita akan copy paste di warna yang biru ini ya kita klik hasil kontor terakhir yang warna biru kemudian pilih yang interaktif field tool ini terakhir field tool kemudian kita kuning copy field sini kita klik dan arahkan ke warna merah gradasi yang tadi oke seperti ini ini sudah mengkopi warnanya yang tadi kemudian kita akan reverse kita klik dulu yang kontor terakhir tadi kemudian kita akan pilih yang tanda panas seperti ini kemudian kita akan membuat ayam merah ini outline untuk gambarnya ini ya oke ini sudah seperti ini kemudian kita akan membuat ayam merah ini outline untuk gambarnya ini ya oke ini sudah seperti ini ini enggak yang tadi yang kita sudah trace itu ini kita akan gunakan di sini ini kita akan trace eh sorry kita akan kontor jika ada hasil kontornya ada lanjut seperti ini ini kita tumpulkan dengan cara kita pilih di sini ya kita pilih on-corner kemudian kontornya saya kira cukup sebesar seperti ini dan kita break kita grup terjadikan satu kemudian kita taruh di tengah-tengah yang Doraemon ini dengan cara kita klik di kita klik gambar yang merah ini kemudian tekan save pilih warna dan pilih gambar Doraemon ini jika keduanya sudah terselisi maka kita tekan C dan hit dan C dan hit dan kita kontrol back down untuk membuatnya menjadi lebih bawah ya atau kita pilih yang order kemudian submit make one bisa lagi kita kita big one Oke lagi kita big one Oke lagi sampai hasilnya ke bawah yang hitam pake pilih oke seperti ini bisa kan ini ikat kalian ikat selera teman-teman akan menerapnya di paling akhir juga bisa kita bisa kita back one lagi bisa seperti ininya oke kemudian kita akan membuat sini ini ada di bagi bagiannya dibawah yang hitamnya tapi jika kalian ingin menaruhnya di paling akhir video juga bisa kemudian kita tuliskan Doraemon kita tulis text nya No Rapp Empire tapi ini kemudian kita pilih jenis pawnnya eh saya lupa kita lihat jenis pawnnya file emlist ini absolute empire ya ini nih oke sebelum kita menaruh pawnnya kita akan edit sedikit kita akan lancipkan bagian bawahnya atau menentukan bagian bawahnya dengan cara kita pilih disini tool envelope kemudian titik 2 ini kita hapus saja titik 2 kita hapus kemudian kita seleksi titik yang dua kemudian kita tarik ke atas seadar pawnnya memang jadi lebih besar kemudian titik yang bawah kita lengkungkan seperti ini ini teman-teman bisa sesuaikan ya ini kita balik oke segera cukup seperti ini segera cukup seperti ini kemudian kita akan buat hiring seperti ini disini ya jika sudah kemudian kita akan kontur 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 kemudian kita kontur kira-kira seperti ini oke oke seperti yang cukup kemudian kita klik konturnya dan disini kita akan menggunakan tool extrude untuk membuat apa namanya shadow hitam seperti ini kita extrude hasil konturnya kita klik hasil konturnya kita draft ke bawah oke kita klik dulu hasil konturnya kemudian pilih extrude dan drag ke bawah seperti ini oke aksennya seperti ini kemudian kita turn break extrude dan kita akan weld kita akan gabung semuanya ini node-nya kita hapus dengan cara pilih set tool dan ini bisa tinggal kalian delete lihat node-nya oke ini ini teksnya diganti menjadi warna biru ya extra emo nya diganti menjadi warna biru dan hasil extra down tadi menjadi warna hitam ini birunya bisa kalian copy dari biru yang disini ya ini yang lebih terang juga bisa cara mengcopy nya itu bisa dengan color eye dropper ya disini ini oke kemudian kita akan buat efek putihnya di teksnya kita kontrol lagi teksnya kita kontrol tapi konsornya di dalam teks teman-teman ini tidak keluar dari teksnya ini kita kita segini oke segini coba dan kita break dan kita ubah jadi putih kita ubah jadi putih kita akan copy copy dan paste ini sudah menjadi dua objek kita ubah dulu agar terlihat lebih jelas kita pakai warna hijau ini hasil copy nya jika kalian geser ke bawah maka ada gambar putih di belakangnya nah gambar putih yang di belakangnya ini akan kita trim atau kita potong ya dan kita pilih dulu yang warna hijau tekan shift dan pilih yang warna putih oke jika sudah keduanya terseleksi maka akan keluar pilihan di atas seperti ini jika kalian geser atau teman-teman geser maka keduanya akan tergeser seperti ini itu tandanya keduanya sudah terseleksi ya kemudian kita pilih back minus front oke kita pilih ini maka hasilnya seperti ini oke seperti yang disini ya jika sudah kemudian kita akan buat warna dibawahnya menjadi biru lebih gelap seperti ini ya ini teman-teman dan kita buat dengan lingkaran oval seperti ini dan ovalnya kita tentu tar mengikuti text seperti ini jika sudah kita klik oval kita klik textnya kita group dan kita pilih yang intersect untuk mengkopi bagian yang ada di bawah ini yang yang dilewati oleh garis lingkaran ini atau oval ini oke kita klik text oke ini tandanya sudah terkopi dan kita ubah menjadi warna biru lebih gelap ya oke lebih gelap seperti ini juga bisa kemudian disini ada warna merah lagi ya merah seperti disini ini kita tinggal kita kontur yang hitamnya kita kontur nanti kita besarkan sedikit kita break kita kita kontur lagi kita copy di warnanya atau kita group kita weld dengan yang tadi yang ini yang merah ini kita klik yang merah ini kemudian kita tekan shift dan kita pilih atau kita klik warna merah yang paling dalam yang pertama ini oke seperti ini yang kita weld kita weld seperti ini oke oke ya kan mendapatkan angsil warna seperti ini yang juga sudah berhasil di weld oh sorry moaf maaf kita lupa ini kita kontur dua kali dulu sorry ini kita kontur dua kali ini kita 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 kontur break ini sudah menjadi dua warnanya ini kita klik warna yang berbeda yang paling luar di sini kita gabung dengan web oke kemudian warna yang merah kedua kita gabung dengan yang ini dan kita web bagai aslinya seperti ini 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 jika teman-teman mau ngasih ini lurus bisa dengan cara pemain-pemain buatkan seperti ini atau teman-teman hapus yang disini ya ini bisa teman-teman ini bagaimana posisi ini 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 bisa diakur seperti ini agar hasilnya lurus oke ades i berikut ini jadinya ya logonya 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 dera emang seperti ini mungkin ini yang hasil yang kedua eh gambarnya terlalu kecil ya ini nanti bisa teman-teman atur lagi mungkin bisa diperbesar sehingga bisa eh tertutup loncengnya lonceng Doraemonnya ya tapi cara-cara dan langkah-langkahnya sama seperti yang tadi oke cukup sedian untuk tutorial kali ini terimakasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax